Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Kali ini Bang Emet lagi ada di Sumba, di tempat yang namanya Talasi. Nah Bang Emet kesini katanya disini ada tempat nanam biji kopi dan bisa langsung diracik dan kita minum. Seperti apa Talasi? Ayo kita lihat. Bekerjasama dengan masyarakat setempat, produk utama Talasi W Tabula Sumba ini adalah kacang mete. Asal tahu saja, kacang mete Sumba merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Dan tak hanya kacang mete, Talasi juga mendukung pengembangan citronella Sumba menjadi esensial oil berkualitas tinggi. Biji kopi Talasi sendiri berasal dari wilayah Wejewa, kawasan dataran tinggi di Sumba. Biji kopi yang sudah matang sepenuhnya itu lalu mengikuti proses fermentasi alami dan pemanggangan di fasilitas milik Talasi, baik di Sumba dan di Bali. Nah, kali ini kita akan menjajal hasilnya. Kebetulan, berhubung Talasi Estate W Tabula Sumba adalah lokasi wajib kunjungan kalau Anda berwisata ke Sumba. Di sini juga ada kafe yang didesain sangat nyaman dan instagramable banget. Kayaknya di Jakarta, Bang Emet belum pernah lihat kafe outdoor yang model begini. Ada nggak ya? Berhubung ada beberapa jenis kopi yang sukses menghantam lambung Bang Emet. Kopi yang paling aman untuk Bang Emet konsumsi adalah latte. Dan di sini juga ada. Langsung deh Bang Emet pesan satu. Hot aja, nggak berani ais. Takut batuk. Meroya masih jauh soalnya. Setelah biji kopi disulap jadi bubuk, lalu dicampur air panas dengan takaran berakurasi tinggi, lanjut ia dicampur susu dengan takaran yang pas oleh baristanya. Hasilnya, wow. Susu banyak, susu satu kelas, kopi satu kelas, itu adalah ais latte yang menurut Oli. Susu melana, kakak. Aku dulu lanjut ya. Itu apa? Latte ya? Eh aku mau yang ais boleh nggak? Boleh? Iya aku yang ais ya. Jangan dibatuh itu. Soalnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.